Pemirsa masa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung kedutaan besar Perancis Jakarta Pusat. Banyaknya pendemo mengakibatkan jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalan Wahid Hashim. Masa dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung kedutaan besar Perancis Jakarta Pusat. Mereka membawa sepanduk berisi kecaman terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai telah melukai hati umat Islam. Masa memadati jalan MH Tamrin dan meluas hingga simpang jalan Sarinah. Banyaknya pendemo mengakibatkan jalan MH Tamrin ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalan Wahid Hashim. Dalam orasinya masa meminta pemerintah Indonesia mengusir duta besar Perancis untuk Indonesia dan memboykot produk-produk asal Perancis. Untuk memastikan demonstrasi berjalan aman, seribu personil gabungan polisi dan TNI berjaga di sekitar gedung kedutaan besar Perancis dan memasang kawat perduri. 7.766 personil yang kita turunkan ya keseluruhan di dua titik dan beberapa penggal jalan untuk pengalian arus kalau memang dibutuhkan karena memang situasional yang ada. Ada sekitar 8.000 yang kita cadangkan. Ada 8.000 cadangkan baik itu yang berada di Polda Metro dan juga di Tugumonas. Usai berunjuk rasa masa membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.